selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Usman bin Affan namun untuk itu mari kita buka dengan lembajaan doa sebagai awal permukaan pembelajaran semoga apa yang kita pelajari nantinya kita bisa mengambil ibroh dari Khalifah Usman bin Affan dan semoga ilmu kita bermanfaat amin ya Rabbil Alamin ilah hadiratul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuliyatihi wa alibaytih wa husanil auliyai wa syuhadai wa sallihin wa ulama'in aminin wa tabidabin bi isanin lamidin wa husanil walidina wa li awladina wa li masyaykhina wa li muallimina wa tabir hukki alayna wa li jami'i ilmu'minina wa li'minat wa muslimina wa muslimin ala hayai minhum wal amwaz khususun ilah mu'asis madrasa ibn da'iyya al-islami ya kepansari malang fi anna allahi yu'lidara jadihi fil jannah wa yanfa'u nabi wa ashrarihi wa anwarhi wa ulumi wa nafali fiti ni wa duni wa al-akhirah minaniyati salliha wa ilah hadiratul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah A'udhu billahi min ash-shaytadil rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina's-shiraba al-mastaqim Shiraba al-lazina an'amta alayhim غير المرضubi alayhim wa razzaddin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Wajjalni min ibadika As-shaliheen Usman bin Affan Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Beliau dikenal dengan sebutan Abu Abdullah Lahir pada tahun 573 Masai di Mekah Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berumur 5 tahun Ayahnya bernama Affan Dan ibunya bernama Arwah Beliau merupakan salah satu keturunan Dari keluarga besar bandi Umayyah Syukuh Quraish Sejak kecil Beliau dikenal dengan kecerdasan Kejujuran Kesantunan Kesalahannya Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menganggung Dan diantara yang lain Yaitu Tentang rasa pemalu Itu yang dimiliki oleh Usman bin Affan Usman bin Affan Masuk Islam pada usia 34 tahun Atas ajakan sahabat Beliau Yakni Abu Bakar As Siddiq Tertarik dengan ajakan Abu Bakar As Siddiq ini Beliau kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Untuk menyatakan keimanan Dan keislamannya Sebelum dan sesudah masuk islam Sahabat Abu Usman bin Affan Adalah perdagang yang sangat kaya raya Beliau terkenal dengan dermawan Mengimpatkan hartanya Demi kepentingan islam Contohnya Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melakukan perang tabuk Sahabat Usman Mendermakan Ya Masuk takohkan 950 ekor umta 559 ekor kuda Dan 1000 dinar Untuk keperluan Pasukan islam Sahabat Usman Juga mewakufkan Sumur rumah yang dibeli Dari orang Yahudi Dengan harga 20 ribu dirham Untuk keperluan air Bagi kaum muslim Sahabat Usman Juga pernah mengembang Tugas diplomatik Pada masa yang sulit Dan penuh ancaman bahaya Yakni pada Pada perjanjian Hudaibiyah Yaitu Bayatul Rituan Saat itu Bertindak sebagai Kutusan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Untuk melakukan perlindungan dengan kaum Kafir Quraish di Makkah Beliau sangat akrab Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena Kedekatannya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menikahkan putrinya Yang bernama Sayyidah Rukuyah Dengan sahabat Usman Setelah Sayyidah Rukuyah Meninggal pada waktu Perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian menikahkan Sahabat Usman bin Afan Dengan putrinya yang kedua Yang ini Sayyidah Umikul Kursum Oleh karena itu Sahabat Usman ini Terkenal dengan Julukan Dhu Nurain Atau yang berarti Dua jahaya Kenapa dua jahaya Karena menikahi Dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sahabat Usman bin Afan Juga dikenal dengan Sebagai Salah satu penulis wahyu Sahabat Usman Juga mempunyai Keistimewaan Menguasai ilmu Bahasa Arab Zaman jahiliya Diantaranya Ilmu keturunan Perumpamaan Perumpamaan Dan Berita-berita Peperangan Tapi yang lebih menonjol Yakni tentang Nasab atau keturunan Beliau juga memiliki Tentang ilmu Yang menentukan Waktu perjalanan dagang Di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu Jadi beliau ini faseh Memperkirakan Oh kira-kira Nanti Perjalanan kita Mulai dari A Sampai B ini Berapa menit Dan kita Membutuhkan Waktu berapa Dan Labah kita berapa Sehingga kita mendapatkan keuntungan berapa Sangat-sangat Berlian Oleh karena itu Meskipun pada pemerintahnya Banyak sekali Kejolak Maaf Oleh karena itu Meskipun pada pemerintahnya Banyak sekali Kejolak Politik Karena kebijakan Yang diambilnya Bukan berarti Keberabadian Usman bin Afan Berubah Tetapi disebabkan oleh Kondisi kaum Muslimin saat itu Dengan resakan-resakan Dari luar dirinya Karena tidak Benar Jika sahabat Usman Disebut dengan Nepotisme Dan lemah Namun Karena orang-orang Di lingkungannya Menyembunyikan Kebenarannya Yang seharusnya Dilaporkan kepada Sahabat Usman bin Afan Sebagai Khalifah Sahabat Usman Meninggal pada Waktu tahun 35 Hijriah Karena Ulah para Pemberontak Yang Memasuki Rumah beliau Beliau Meninggal dunia Saat sedang Membaca Al-Quran Dalam Usia 82 Tahun Beberapa saat Sebelum meninggal Sahabat Usman bin Khattab Raja Allah Tidak menunjuk Seorang Yang akan Menggantikan Kedudukannya Ketika beliau Dijesak Untuk menunjuk Seorang pengganti Beliau menjawabnya Dengan bijaksana Andai kata Yang saya tunjuk Siapa yang akan Menjadi Khalifah Sesudah saya Maka telah ada Orang yang lebih Baik daripada saya Yang telah Melakukan hal ini Yakni Abu Bakar Dan telah Melakukan menunjukkan Dan Melakukan penunjukkan Dan kalau saya Tidak menunjuk Telah pernah Pula yang Lebih Baik Dari saya Maksudnya Rasulullah S.A.W Yang berbuat demikian Ya Meskipun Tidak menunjuk Seseorang Yang akan Menggantikan Keduganya Tetapi Beliau menyerahkan Agar Khalifah Berikutnya adalah Salah satu Dari enam sahabat Yang dijamin Masuk surga Rasulullah S.A.W Mereka adalah Usman bin Afan Ali bin Abi Talib Zubel bin Awam Sa'ad bin Abdul Wakos Dan Abdul Rahman bin Auf Dewan Pemilihan Khalifah yang Beranggotakan Enam sahabat ini Disebut Dari Dari Keenam sahabat Pilihan Khalifah Umar Di atas Maka Sahabat Usman Yang terpilih Menjadi Khalifah Yang menggantikan Khalifah Umar bin Khotok Khalifah Usman Dipilih Menjadi Khalifah Pada saat Berusia 70 Tahun Khalifah Usman Memiku Tugas Yang sangat Beras Untuk Melanjutkan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khotok Khalifah Usman Memerintah Dengan penuh Kelembutan Dan santun Beliau Merupakan Khalifah Terlama Di antara Empat Khalifah Khalifah Urlashidin Yakni Menjabat Selama 12 Tahun Prestasi Khalifah Usman Bin Afan Di antaranya Adalah Sebagai berikut Satu Penelumpas Berontak Di daerah Semenjak Khalifah Usman Umar Fafat Daerah-daerah Yang sudah Dikuasa Islam Pada masa Khalifah Umar Melakukan Pemerontakan Mereka Ingin Membangkitkan Kuasa Pemerintah Lama Yang Telah Dikalahkan Para Mantan Penguasa Yang berjabat Pemerintah Lama Di Persia Menyusun Kekuatan Untuk Menjadi Mereka Berkuasa Lagi Pemerontakan Ini Terjadi Di Kurosan Di Samping Itu Kota Iskandaria Yang Dulunya Telah Dikuasai Oleh Pemerintah Islam Di Perang Diperangi Oleh Bangsa Romawi Yang Dipimpin Oleh Panglima Manuel Dari Armenia Khalifah Usman Mengirim Pasukan Untuk Menumpas Kedua Pemerontakan Di Atas Pasukan Yang Dikirim Khalifah Berhasil Menumpas Kedua Pemerontakan Tersebut Dengan Kemenangan Ini Daerah Kurosan Dan Iskandaria Berhasil Dikuasai Kembali Pemerintahan Islam Kedua Daerah Tersebut Kembali Aman Dan Di Bawah Panji Panji Islam Selanjutnya Menghadapi Perentangan Bangsa Romawi Khalifah Usman Berhasil Mengirim Pasukan Untuk Melawan Pasukan Romawi Yang Dipimpin Kaisar Konstantin Sementara Pasukan Islam Dipimpin Oleh Abdullah Ibnu Gubernur Mesir Perangan Ini Terjadi Di Laut Tengah Dekat Kota Iskandaria Pada Tahun 31 Hijriah Pemerangan Ini Melibatkan Banyak Kapal Perang Sehingga Perang Ini Dinamakan Perang Zaris Sawari Pemerangan Tiang Kapal Pasukan Islam Hanya Berjumlah 200 Kapal Sedangkan Pasukan Musuh Berjumlah 1000 Kapal Namun Pasukan Islam Berhasil Membuat Pasukan Romawi Kocer Kacir Disamping Itu Lanjutnya Membukukan Musaf Al-Quran Pada Masa Khalifah Usman Daerah Kekuasaan Islam Semakin Luas Dan Sahabat Lebih Banyak Menyebar Di Beberapa Daerah Hal Ini Menyebabkan Beragamnya Dialek Pemerjaan Al-Quran Perbedaan Ini Dapat Memicu Perbecaan Di Antara Umat Islam Karena Itu Khalifah Usman Membuat Kepulusan Untuk Menyeragamkan Bacaan Al-Quran Dalam Satu Musaf Akhirnya Beliau Membentuk Tim Penulis Al-Quran Yang Dipimpin Oleh Zed Bin Sabit Hasil Dali Penulis Al-Quran Dijadikan Sebagai Musaf Standar Atau Musaf Yang Dijadikan Ajuan Yang Disebut Dengan Musaf Buah Musaf Satu Untuk Khalifah Usman Yang Lain Dikirim Ke Mekah Madinah Basroh Kufar Dan Syam Atau Siriah Musaf Al-Quran Selain Yang Enam Tersebut Diperintahkan Untuk Dipakar Musaf Al-Quran Ditulis Pada Masa Khalifah Usman Yang Sekarang Banyak Menjadi Rujukan Kalim Muslimin Di Seluruh Dunia Hingga Saat Ini Pada Masa Sahabat Usman Banyak Gubernur Dan Pejabat Yang Hidup Mewah Dan Gemerlap Anjuran Khalifah Sebelumnya Khalifah Umar Sudah Tidak Diperhatikan Lagi Karena Itu Banyak Pejabat Yang Menumpuk Kekayaan Terutama Gubernur Syam Sahabat Muawiyah Sebagian Masyarakat Ada Yang Tidak Puas Dengan Kondisi Ini Sehingga Berkhianat Kepada Khalifah Usman Dan Berskongkol Dengan Kawam Yahudi Yang Dipimpin Abdullah Bin Sahabat Hal ini Menunjukkan Bahwa Khalifah Usman Menjadi Korban Kebencian Sebagian Rakyatnya Sebab Yang Melakukan Pemborosan Dan Perwenang Menang Yang Dibenci Rakyat Adalah Para Pejabat Di bawah Khalifah Usman Diantaranya Marwah Bin Hakam Para Pejabat Tersebut Sering Membuat Kesalahan Dan Menutupi Di Hadapan Khalifah Kelambutan Dan Kesenantunan Khalifah Usman Dimanfaatkan Oleh Sekelompok Orang Yang Menguntungkan Diri Sendiri Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melindungi Kita Amin Sebelum Kita Tutup Pelajaran Ini Mari Kita Doa Semoga Apa Yang Kita Belajari